Vox Radio Jogja Vox Radio Kamu bisa menonton siaran Vox Radio Jogja Sekaligus menikmati feature live chat Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang Di App Store dan Play Store Zona Mesin Waktu Selamat pagi Hai Sobat Vox Selamat pagi apa kabar hari ini Gimana kemarin ya Proses memberi suara dan juga Valentine's Day Dan juga yang Katolik Rabu-Abu kemarin gimana Apakah semuanya lancar berjalan dengan baik Aku sih lancar ya kemarin Kemarin aku tuh Sempat cerita sama Sobat Vox kan Kalau aku dapet hadiah Valentine Dari Misua Yaitu makan soto bareng berdua Abis nyoblos Gitu aja udah Cukup Orang-orang pada dapet bunga Iya kan Dapet coklat Dapet api Kayak gitu Aku mah enggak Aku mah dapet soto Enak lagi sotonya Terus Kemarin juga sudah Misar Rabu-Abu juga Jadi semua kemarin berjalan dengan lancar Kegiatannya mudah-mudahan juga Sobat Vox kemarin Meskipun hari libur ya kan Mungkin ada dari Sobat Vox yang menjadi petugas KPPS ya Pokoknya didoakan semoga sehat sampai hari ini Mudah-mudahan kemarin berjalan dengan baik gitu Semuanya Tidak ada yang gimana-gimana Oke Seperti biasa Sobat Vox Selalu ditemenin sama Ica Nebo dari jam 10 Sampai jam 2 siang nanti di zona mesin waktu Iya kan Dan di jam 11 nanti aku bakalan ngobrol Ini cukup menarik obrolannya Jadi Sobat Vox harus menyimak dan mendengarkan Dan tanya-tanya juga boleh ya nanti ya Di jam 11 aku akan ngobrol sama pejuang kreatif Jaya Silahkan di cek Instagramnya ada IG-nya juga Silahkan di cek seperti apa Kalau mau tanya-tanya monggo banget Tapi kalau mau request Boleh juga banget ya gak sih Di 0887-188-1053 ABBASOS Zona Mesin Waktu Vox Radio Jogja Vox Radio Jogja Your soul, your head Ia kamu boleh loh request atau kirim salam via WhatsApp aja 0887-188-1053 105,3 Fox Radio Jogja Your soul, your head Nothing's gonna change my love for you by George Benson Sobat Vox Bacain chat dari Mas Tono Mas Tono selalu kasih chat dengan pantun ya Tapi pantunnya selalu bagus Gak tau kenapa deh Orang ini ya kan Lucu banget tau gak Pesta demokrasi tidak seperti kondangan Tak ada nasi hangat, tak ada tempe Pagi berseri tegas lapangan Tetap semangat denger ZMW Keren banget Kemarin pagi mencoblos bersama Sekarang TPS sudah kembali bersih Tolong putarkan padi semua tak sama Mbak Ica The Best Terima kasih Oh terima kasih Mas Tono Ah sarangnya ya pokoknya ya Sarang Beo deng Buat Mas Tono sabar ya Tungguin ya Padi semua tak samanya pasti bakalan aku puterin Oke Ditunggu aja lagunya ya Terus juga ada yang Sri Hai Eh yang pagi Mbak Ica Kalau bisa request lagu rahasia hati Dari element bisa dong Terima kasih Mbak Ica sehat selalu Dan selamat tugas sampai usai Bahkan sampai kembali di rumah Bertemu dengan keluarga Amen Semoga Iya Sama-sama Yang juga sehat selalu Happy selalu juga Dan selalu request Setiap hari nemenin aku Oke Buat sabat folks juga yang pengen request lagu Silahkan ya Aku temenin sampai jam 2 siang loh Jadi kalau mau request lagu Ini tuh lagunya Kalau di zona mesin waktu Itu lagunya adalah 90-an ke belakang Jadi 90, 80, 70, 60-an boleh ya kan Terus 2000-an awal juga boleh Batasnya adalah sampai dengan 2005 Ya Selebihnya Boleh di request di Afternoon Tea Boleh di request di Breakfast Club Boleh di request di Fox Slowdown Oke Jadi yang pengen Dengerin lagu-lagu baru Disini bukan tempatnya gitu Disini adalah Aku mensurf Sobat Fox Yang kangen banget Sama lagu-lagu lama Gitu ya Habis ini ada lagunya Robbie Williams This is She's the one Zona Mesin Waktu Fox Radio Jogja Your soul Your soul Your hits Brian Adams And Rod Stewart Featuring Sting juga All for love Sobat Fox Habis ini aku mau puterin lagunya Backstreet Boys Shape of my heart Spesial untuk mas Is Yang bukas lagu ini Yang juga bilang Kalau grupnya sekarang semakin rame Iya Grup Fox FM Jogja fans Sekarang sudah semakin rame Terus buat Rini Rin I'm so sorry ya Backstreet Boys nya udah keduluan mas Is Jadi buat kamu nanti aku puterin yang jikustik aja Akhir ini dengan indah Oke Tapi kayaknya abis talk show kali ya Aku puterinnya ya Soalnya lumayan banyak nih Yang ngantri buat request ketambahan lagi Apa namanya Abis ini ada talk show dari jam 11 sampai jam 12 Jadi kayaknya lebih enak Kalau misalnya aku puterin requestnya dari jam 12 sampai jam 2 Oke Ditunggu ya Rintul Lalu ada Mbak Rina Fania Hai Selamat pagi Eh selamat pagi Ya bener dong Selamat pagi dong Selamat siang Mbak Ica Oke baik Gak apa-apa kita berbeda ya Kamu selamat siang Aku selamat pagi Tapi gak apa-apa Tetap Kita tetap bestie ya Gak sih Ya kan Bestie on air Torn Natalie Imbruglia Sama Kahitna setahun kemarin Makasih Mbak Ica Sama-sama Nanti ditunggu lagunya ya Bakalan aku puterin Oke Karena ada Eyang Sri juga Yang minta lagunya Elemen Rahasia hati Kemudian ada Mas Randy Minta lagunya Lembiscuit Behind Blue Eyes Jadi masih banyak nih Antrinya Jadi yaudah Gak apa-apa ya Nanti kalau misalnya Gak bisa dari jam Segini sampai jam 11 Nanti aku puterin Mungkin di sela-sela talk show Atau setelah talk show This is Backstreet Boys Shape of My Heart Spesial buat Mas Isnan Sona Mesin Waktu Fox Radio Jogja Your soul Your head Hai Sobat Fox Ini Adi Sharif The most beautiful love song Dan lagu yang wajib Untuk ada di nikahanku adalah Dari Westlife I Wanna Grow All With You Di lagu ini tuh Dalem banget liriknya Dan aku ngebayangin hidup sama pasangan aku tuh Terus-terusan gitu Sampai menua Sampai rambutnya memutih Hidup bahagia Walaupun kadang ada sedihnya Sobat Fox Cuman aku gak tau Menuanya sama siapa Orang judulnya aja Sepanjang mata pemadu Belum keliatan Sobat Fox Happy Valentine Zona Mesin Waktu 105,3 Fox Radio Jogja Your soul Your hits That was Rahasia Hati By Element Spesial untuk yang Sri Suwarni Yang sudah request lagu ini Dan habis ini Aku juga mau puterin Lagu request-an juga Yaitu Lagunya Limp Bizkit Behind Blue Eyes Spesial buat Mas Randy Di Bebar Sari By the way Sobat Fox Sebentar lagi jam 11 Jadi sebentar lagi Aku akan Ngobrol-ngobrol Buat Sobat Fox Yang pengen tau Apa Ya kan Sama siapa Sobat Fox Bisa cek Instagramnya Di Pengusaha Kreatif Jaya Ya Sobat Fox Di sana nanti Sobat Fox Bisa melihat Kegiatannya apa aja Kemudian Sobat Fox Bisa tanya-tanya juga Sama mereka nanti Pada saat talk show Di 0887-188-1053 Sekalian Sobat Fox Request lagu juga boleh Oke This is Limp Bizkit Behind Blue Eyes Fox Radio Jogja Your soul Your head Second anniversary of Fox Radio Jogja Dua tahun merayakan kebersamaan di Fox TV Fox TV Second anniversary of Fox Radio Jogja Sobat Fox Sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja Sekaligus menikmati feature live chat Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store Zona Mesin Waktu 105,3 Fox Radio Jogja Your soul Your hits Yes Sobat Fox Tadi aku udah bilang sama Sobat Fox Kalo di jam 11 Aku akan ngobrol Sama Ini tuh temen baru aku ya Kayak baru kenal gitu loh hari ini ya kan Dan mereka datang dari pengusaha kreatif Jaya Siapakah mereka pengusaha kreatif Jaya ini Kita akan ngobrol-ngobrol Tanya-tanya Sobat Fox Boleh cek juga Instagramnya At pengusaha kreatif Jaya Kalo nanti Sobat Fox mau tanya-tanya Sekalian request lagu Boleh banget di 0887-188-1053 Oke Sekarang kita kenalan dulu sama Anggota bandnya ya Bukan Anggota band ya Enggak Enggak Kita lebih ke Kru-nya Kru-nya Betul Ngomong-ngomong Kenalan dong Namanya siapa Oke Salam kenal semuanya Aku disini ada Yodhan Dari pengusaha kreatif Jaya Sama Mas Yasa Mas Yasa Cuma Mas Yasa ngomong dulu Cek-cek Sound Cek-cek Lagi Satu lagi Cek-cek Kalau gak ada nanti Bawa mic sendiri aja Bawa mic sendiri aja Bawa mic sendiri aja Salam kenal Selamat datang Di Fox Radio Jogja Happy sekali Teman-teman bisa datang kesini Dan bisa nyampe disini Dan akan Sepertinya akan Menginfokan sebuah event Yang namanya Meet the Investors Benar ya Tapi sebelumnya nih Kayaknya banyak yang belum kenal Pengusaha kreatif Jaya Siapa sih Pengusaha kreatif Jaya ini Apa Siapa Dan kapan Terbentuknya Oke Pengusaha kreatif Jaya ini Tadinya itu adalah Sebuah komunitas Jadi komunitas Teman-teman yang Sama-sama Belajar Mau belajar bisnis Jadi kita bukan orang-orang Yang ekspert di bisnis Sebetulnya Tapi karena kita pengen Belajar bisnis Maka kita bikin perkumpulan Jadi nongkrong bareng Saling curhat Saling curhat Hari ini Kamu gue jelek banget Nah ini Tapi sekarang kita Karena animonya luar biasa Kita tingkatkan ini menjadi Sebuah asosiasi Gitu kan Yang legal Sehingga kita harapkan Teman-teman yang Juga mau belajar bisnis Dan memulai bisnis Di awal Itu bisa Gabung nih ke kita Nah nanti yang udah expert Gantian sharing ke teman-teman Yang baru mulai Kira-kira gitu lah Oh kira-kira Seperti itu Oke berarti kan Tujuannya adalah Bener-bener memang Untuk saling support Pengusaha-pengusaha ini Ya dari yang kecil-kecil Seperti UMKM Semacam Seperti itu ya Supaya bisa Ngebangun bisnisnya Barang-barang Sama teman-teman Yang ada di PKJ Yes bahkan yang bener-bener Dari awal banget Yang mungkin masih mahasiswa gitu Mau mulai belajar Belum punya bisnis It's okay untuk Gabung ke kita gitu Oh gitu Iya Jadi memang niat kita Untuk menumbuhkan Entrepreneurship lah Utamanya di Jogja gitu Nah tadi Mas Yodan bilang Kalau ini tuh legal Akhirnya Ini sedang dibentuk legalnya Oke jadi seperti Akan jadi usaha Bisnis gitu ya Lebih ke asosiasi sih Jadi non-profit Oke Oke I see Kayak misalnya Kalau misalnya aku Kalau notaris kan ada Ininya ya Ada Perkumpulan notarisnya Nah gitu lah Kira-kira gitu Bagus Bagus Tujuannya tadi Sudah dikasih tau ya Bahwa ini tuh Mau ngebangun Teman-teman Yang punya UMKM Biar kita building Bisnis banget deh Ekosistemnya Supaya sehat lah Pusatnya dimana sih Ada kantornya Sebetulnya kantornya itu Kita secara Sekretariat kali Ada Ada Tempat-tempat-tempat Tempat-tempat kumpulan Tempat-tempat Basecamp lah Basecamp Itu ada di Social Village Di Jalan Watu Gede Kalau gak tau Watu Gede itu Jalan Damai itu Jalan Damai Nanti masuk ke selatan Belakang Belakang apa itu Jimbaran ya Mungkin ada Collective Space Di sana Deket komplek ya Komplek rumah Ada komplek juga Betul-betul Benar-benar Situ lah Social Village Ke googling Juga ada Karena mama Tahunya komplek Di dalamnya sendiri Ada ininya gak sih Mas Kayak Sistem kayak Jabatannya Siapa Disitu Kalau misalnya nih Aku pengusaha kecil Aku pengen ketemu Dan pengen bergabung Sama teman-teman Dari pengusaha kreatif jaya Pengen tau gitu Aku ketemunya Sama siapa Sebetulnya sama siapa pun bisa Memang kita Memang kita ada Jadi di base camp itu Selalu ada yang stand by gitu Selalu ada Jaga kandang ya Jaga kandang ada Banyak kadang itu Untuk semua orang yang Dari pengusaha-pengusaha itu Sukanya memang Keren langsung gitu Tanpa ada janjian apapun Jadi yang menarik disini itu Kayak borderless gitu Jadi gak ada Memang ada strukturnya Cuman kita gak terlalu kayak Oh yang ketua nih Harus dihormati bagaimana Enggak mereka memang Ketua ini justru orang Yang kita percaya Untuk mengurus Tapi itu juga bagian dari kita Jadi gak ada hirarki Yang terlalu kerasa Justru Justru saya sangat menikmatinya Di PKJ Betul Fleksibel banget Oke oke Jadi kalau misalnya pun Ketemu bareng-bareng Udah kayak nongkrong aja Yes betul Ngopi bareng Ngobrol Ngobrol Cuma Ngobrolnya lebih berbobot ya Iya kadang berbobot Kadang gak Biasa kan Tuh kreatif loh Membikin ini Beneran deh Foundernya siapa sih Foundernya itu sebetulnya ada Mas Hedar Mas Hedar itu dari Nasi Kulit Surga Itu foundernya sekaligus Basecampnya dia itu Ada yang punya Ya yang punya Enak tuh Lalu siapa lagi Terus sekarang Sekaligus kayaknya Mas Hedar akan Menjabat sebagai ketua ya Kayaknya ini Tapi nanti terus ada Ada Mas Edo juga Mas Edo itu Sender kalau tau Sama Ciro Coko Iya 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 Oke tau 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 Ya ada beberapa teman-teman juga Ada termasuk Kepala Bidangnya itu Ada Mas Deodoran juga Ada disitu Buat ketek Mas Deodoran mat ya Kalau dia dengerin mat ya Terus ada Ada Mas Yasa juga Ada saya Ada macam-macam lah Berbagai industri lah Tapi yang bener-bener concern Disitu ada 4 orang ya Kalau menurutnya Yang kayaknya ada di poster itu Soalnya Mas Yodan Mas Yasa Mas Aslam Iya Dan juga Mas Hedar Iya betul Kalau sedikit dibahas tentang Awannya sih mungkin dari yang Biasa Mas Yadar sampaikan Awannya itu namanya PKM Pengusaha kuliner muda Oh oke Karena isinya itu memang FNB Resto dan outlet Terus lama-lama Jadi pengusaha kuliner Jogja Oke Tapi karena itu Waktu itu aku gak bisa masuk Karena aku kuliner Aku bukan kuliner Anda dari Saya dari Keluarga baik-baik Keluarga baik-baik Dari tadi Jadi Kalau saya lebih ke digital Jadi kan mungkin Mas Yedar juga berpikirnya Kalau ini namanya Pakai kuliner Kayaknya belum memfasilitasi semua industri Makanya diubah jadi kreatif Akhirnya jadi pengusaha kreatif jaya Supaya semuanya bisa masuk Betul Keren sekali ya Ini di segmen satu aja Udah seru banget obrolannya Di segmen dua nanti akan semakin seru lagi Dan Sobat Fox Kalau mau ikutan keseruan bareng sama teman-teman Dari pengusaha kreatif jaya Boleh Sobat Fox chat aja Tanya aja sama mereka Mereka akan menjawab semua pertanyaan Sobat Fox Yang absurd maupun yang tidak absurd ya Yang mainstream anti-mainstream Tanya aja Di 0887 188 1053 Tapi sebelum ke iklan ya kan Ini kan tadi Dibilang sama Mas Yodan dan Mas Yasa Kalau ini tadinya tuh Semuanya di Jogja ya Iya Ada gak teman-teman dari luar Jogja Yang ikut juga Di pengusaha kreatif jaya ini Akhirnya iya Kenapa? Karena Banyak juga teman-teman yang tadinya dari Jogja Bisnisnya dari Jogja Terus udah kemana Mereka mengembangkan bisnis Dimana Nah itu masih terkonek dengan kita Dan mulai Apa namanya Menjalin Apa namanya Program-program lah Kita coba bikin program-program Dengan teman-teman yang di luar Jogja juga Oke Ya kan Jadi buat Sobat Fox Yang saat ini mungkin sedang membangun bisnis Atau pengen membangun bisnis Dan gak tau nih Maksudnya kayak Mungkin tersesat ya Dimana kita Gitu ya Boleh Di follow aja Pengusaha kreatif jaya Dan Ada event Meet the Investor Sobat Fox Nanti kita akan bahas tentang event ini Tapi aku masih pengen ngulik-ngulik Tentang pengusaha kreatif jaya Zona Mesin Waktu Hai saya Happy Salma Saya sayang keluarga saya Untuk itu Saya selalu balurkan mereka kutus-kutus Kutus-kutus Membantu suami saya Relax dari kesibukan kerjanya Menghangatkan anak-anak saya Dan membuatnya nyaman Menjaga dan melindungi Seluruh anggota keluarga Minyak balur kutus-kutus Terbuat dari 100% bahan alami Tanpa bahan kimia Terdiri dari satu unsur tanaman Dicampur minyak kelapa murni Dan minyak esensial Lalu menghasilkan Kasiat yang membantu Menyembuhkan berbagai macam penyakit Nah balurkan Setiap hari pada bagian telapak kaki Sepanjang tulang belakang Sampai ke leher Dan bagian yang terasa sakit Dan rasakan kasiatnya Terima kasih kutus-kutus Kamu buat aku dan keluarga ku Menjadi sehat dan bahagia Kutus-kutus Sehat dan sejahtera Aku percayakan Keluarga ku kutus-kutus Kamu Masih barengan sama Ichanobo Sobat Fox Dan teman-teman dari pengusaha Kreatif Jaya Atau PKJ ya Keputnya kayaknya Lebih singkat padat PKJ ya Tapi Jaya jangan dihilangin ya Sobat Fox ya PKJ Dulu pengennya TKI Loh 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 kok serem Biasa ya Diam-diam Ini tadi jarang ngomong Sekalinya ngomong gitu Boleh loh luar dari sini aja Gak bisa enggak Punya ini enggak sih Mas Yodhan atau Mas Yasa Bisa Apa inspirator atau Motivasi Atau inspirasi dari seseorang Teman-teman bikin si PKJ ini Pengusaha Kreatif Jaya ini Mungkin kalau misalkan Look up to nya siapa Kenapa Look up to nya siapa Look up to nya gak tau ya Siapa ya Karena awalnya memang langsung dari Mas Hedar yang kemudian itu Inisiator pertamanya Mas Hedar Inisiatornya dia Oke Alasan kedua mungkin Kurang cocok juga untuk komunitas-komunitas lain yang terlalu formal Oke Jadi memang pengennya yang santai aja Flexible Nongkrong Terus Kalau bisa bahas bisnis Ya sambil 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 Heva Oke Oke Tapi konsultasi juga bisa Bisa Tentu saja dari yang Sudah berpengalaman Contohnya seperti Mas Hedar ya Yang dimana-mana rame ya Punya dia itu ya Jadi kebetulan kita kan juga punya Apa namanya Event regular nih Sharing senja namanya Itu setiap bulan pasti kita adain Cuman memang tanggalnya gak pasti Nanti pantenginnya di Instagram kita Nah Itu nanti kita akan ngundang Teman-teman yang memang Yang memang udah berpengalaman Gitu loh Untuk sharing disitu Kayak kemarin terakhir itu Kita ngundang dari Mas Auf ya kirimin aja Terus Mas Wilson dari Dagangan Itu satu almamater tuh sama aku Mas Auf Oh ya Waktu itu kirimin aja juga pernah talk show disini Oh ya Oh oke Sama Mas Auf juga Dia gak ikut Dua-duanya tuh dia gak ikut Kita malah sama ownernya langsung Mas Faris Mas Faris Oh iya Oke 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 Ikutan juga deh Jangan-jangan Mas Faris Beda komunitas Jangan disebut disini Jangan disebut disini Tapi masih circle yang sama lah ya Masih circle yang sama Oke 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 Gitu Jadi Kita akan ngadain terus tuh Insya Allah Apa namanya Akan kita Regulerin Jadi tiap bulan Itu akan kita sharing Jadi Semua teman-teman Bahkan yang belum ikut PKJ Bisa dateng dulu Ngeliatin Vibesnya PKJ ini Gimana sih Gimana sih Oke Oke dari sharing senja ini Yes Nah bedanya ini kan sharing senja ini Kayak Ini kayak Ini gak sih Kayak row 2 nya Meet the investors Disitu Apa sesuatu yang sangat berbeda Dari meet the investors Sebetulnya Kalau sharing senja sendiri Itu akan kita regulerkan Bahkan setelah meet the investors Oke oke Nah cuman memang Tiga edisi sharing senja kebelakang Itu kita khususkan Untuk meet the investors Oke Jadi Materi yang dibawakan Itu akan runtut Sesuai dengan kebutuhan meet the investors Oke Nah jadi sedikit spill Mengenai meet the investors Ini kan sebenarnya kita pengen Pengen mengajak teman-teman Di Jogja ini Ketemu nih sama investor Investor-investor dari Jakarta Gitu utamanya Yang besar-besar Dari mulai VC Dari mulai Angel investor Ataupun jenis pendanaan lainnya Nah kita pengen teman-teman Jogja ini Berkenalan di situ Sekaligus bisa pitching langsung di situ Oke Bisa langsung kayak presentasi Yes Presentasi singkat Yes betul Mungkin bedanya adalah Kalau mungkin komunitas-komunitas lain itu Hanya spesifik di UMKM Kita juga nanti UMKM dan startup Oke Karena perbedaan Oke 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 Untuk membuat bisnisnya itu cukup-cukup jauh berbeda Jadi makanya dari PKJ itu sangat-sangat ingin untuk Mempertemukan UMKM startup Dan berbagai hal-hal stakeholder Atau orang-orang yang berkepentingan di sana itu Kumpul gitu Oke Akhirnya kan ada Meet the Investors ini kan Ya kan Ini tuh berangkatnya dari mana sih Apakah ya stand-up komedian dari keresahan Ya kan dari obrolan teman-teman Dan akhirnya Kita resah bareng-bareng nih gitu Yuk kita bikin si Meet the Investors ini Monggo Oke Nah kalau misalkan ide Meet the Investors itu Sebenarnya dari Mas Yasa Dengan teman-teman dari X1Z sebetulnya Ini apa namanya Memang keresahannya itu sama Bagaimana mau mendekatkan itu gitu ya Mungkin Mas Yasa bisa menceritakan lebih detail mungkin Ya mungkin kalau Karena saya ada apa ya Mungkin bisnis yang cukup berbeda Yang satu itu modelnya startup Yang satu itu konvensional UMKM Oke Jadi yang startup ini Perlu untuk kemudian bolak-balik Jakarta Ya Nah bolak-balik Jakarta ketemu investor Pitching Terus ketemu venture capital Dan berbagai orang yang di Jakarta itu Ya kemudian merasakan banget Jogja sama Jakarta itu Beda banget iklimnya Oke oke Nah oke Oke kemudian Apa sih yang benar-benar Kemudian Jogja itu unggul Komunitas Oke Nah dari situ Saya rasa kemudian Oke kita startnya dari komunitas Terus kemudian Ada PKC yang kemudian Kita ngobrol banyak hal Dan kita seriusin acara Meet the Investor itu Dan akhirnya besok Inilah 3 hari ini Ada acara Meet the Investor Yes Yes Jadi itulah awalnya terbentuk Kenapa Akhirnya ada Meet the Investors Memang dari keresahan-keresahan teman-teman Yes Yang kemudian melihat Memang kalau bisa dibilang Ya di Jakarta itu Jauh lebih mudah Aksesnya Aksesnya Benar ya Betul Untuk kita menggapai si investor ini Untuk usaha kita Dan di Jogja itu Kekuatannya si komunitas Padahal ide-ide banyak keren di Jogja Betul Ide-ide itu banyak keren Betul Dan banyak dicontoh Yes Ya kan Ya Kita gak bisa menutup mata itu ya Di Jakarta sekarang banyak keren Betul Ide-ide yang ada di Jogja Jadi why not Kenapa Kita gak hadirkan Ini liat loh Jogja ini begini Kayak gini loh Kira-kira gitu Oke Yang nanti jadi pembicara siapa? Yang jadi pembicara siapa? Yang jadi pembicara siapa? Gak apa Gak apa Contekan keluar itu Jadi kita itu Sebenarnya menyiapkan beberapa Pembicara itu Dari pihak-pihak Reventure Capital Yang kemudian terbiasa untuk Memberikan penandaan Ke startup-startup Oke Pertama ada Dari pihak Three Hill Capital Oke Terus ada OCBC Ventura Wow Oke Dan ada Telkomsel Venture Nah jadi itu beberapa Yang pastinya ada banyak lagi Yang lain Dan kemudian juga Yang kalau disebutin Mungkin gak cukup ya Waktunya ya Ada berapa? Sepuluh ya? Jurnalnya ada 13 Oh ada 13 Yang udah confirm 13 Mantap Nah ini yang sebenarnya Kita juga sangat seneng banget Ternyata tuh temen-temen Atau dari para investor-investor Ini juga menyambut baik Gitu Menyambut baik acara ini Jadi tiga itu Udah nama-nama besar Itu tadi yang disebut Senama masyasa ya Jadi buat Sobat Vox Kalau misalnya nanti Mau datang ke event ini Apakah harus Mendaftarkan diri Registration Something Oke Jadi untuk Mendaftar itu Bisa langsung di www.meettheinvestors.id Bisa langsung ke sana www.meettheinvestors.id Oke Nah atau misalkan Kalau misalkan agak susah Nanti bisa ke Instagramnya Pengusaha Kreatif Jaya juga Disitu juga ada linknya Oke Memang ada Registration fee disitu Cuma yang kita tekankan Sekarang adalah Registration fee ini Hanya untuk mengakomodir Acara tersebut Oke Jadi tidak ada profit Yang masuk ke PKJ Atau bagaimana Itu pure untuk Mengakomodir Apa namanya Acara tersebut Soalnya kan kita manggil Mereka juga Paling gak Sewa tempatnya Transport teman-teman Para pembicaranya Dan visinya Walaupun visi Sebenarnya kita juga gak bayar Karena mereka juga Seneng juga Cuma kan kita harus Siapin hotel Siapin makan Dan lain sebagainya Oke Sepil tempatnya Sepil tempatnya Ini kita juga kolaborasi Sama Jogja Expo Center Oke Jadinya di JEC ya Jadinya di JEC Nah Kali sangat tinggi Jadi kita mohon maaf Dengan sangat Kita harus geser tempat Oke Karena di JNM Tidak Tidak Memenuhi kuotanya Gitu kan Kapasitasnya itu Tidak memenuhi Jadi kita harus geser ke JEC Oke Oke Berarti ini karena Peristiwa bersejarah ini Sangat banyak sekali diminati Yes Khususnya untuk Berarti ternyata Pengusaha muda di Jogja itu cukup banyak Yes Dan ini karena kita juga disupport Sama banyak komunitas mbak Oke Ini luar biasanya Teman-teman komunitas di Jogja Jadi bukan Bukan cuma PKJ PKJ dan X1Z ini Sebagai yang pertama kali Memiliki ide Tapi ini kita juga disupport Dari komunitas startup Jogja Disupport dari HIPMI Disupport dari Kak Din juga ya Disupport dari Kak Din juga Disupport dari beberapa komunitas Juga di Jogja itu yang Akhirnya mereka Mengerahkan masanya juga Untuk ikutan Yes Gitu Wow Keren banget Ya kan Artinya Masih banyak sekali Apa ya Pengusaha-pengusaha muda Di Jogja ini Yang butuh Gimana caranya Aku ngedolip Apa Produkku Kilo api Betul Jadi Tapi yang paling sulit adalah Memang Masalahnya adalah Di investor itu ya Oke So Event ini diselenggarakan Sama teman-teman Dari pengusaha kreatif jaya Untuk Pengusaha-pengusaha Yang lain Yang muda-muda Ketemu sama investor Yang didatangkan dari Jakarta Dan ini kita juga Bukan seminar doang mbak Ini bukan seminar doang mbak Yang penting ini Jadi kita Ini acara Kita datengin investor Cuman seminar doang Kayaknya Kayak kurang dapet Ya betul banget Makanya kita juga Siapin beberapa acara tambahan Yang pertama Itu ada speed dating Yang tadi kita bilang Speed dating ini Nanti teman-teman yang terpilih Yang udah kita kurasi bisnisnya Itu bisa langsung Pitching nih Ke investor Langsung pitching nih Terus yang kedua Juga ada after party-nya Wah Yes After party Nah harapannya Lebih Bisa lebih Cahir lah Sama investor ini Karena let's say Misalkan kita Oke deal kita Invest aja di tempat lu sekarang Kita kan gak mungkin kayak gitu At least bisa Lebih kenal lebih deket Dengan para investor Oke Tapi paling tidak kan Ada kesempatan Untuk si pengusaha-pengusaha muda Yang juga kreatif-kreatif ini Untuk mereka pamer ya kan Yes Produknya apa sih Usahanya apa Gitu Bilih investor-investor ini Mau nanti hasilnya gimana At least ya kan Si investor udah kenal lah Jadi nanti kedepannya Begitu ada usaha lagi Mereka bisa langsung kayak Mau gak Betul lah ya Pokoknya Kebelakangnya nanti Efeknya akan lebih baik Iya Is there Any meet the investors Two, three, four gitu Harapan kita Ini menjadi acara annual Oke Jadi acara annual Jadi setiap tahun akan ada Oh wow Ini semakin seru ya Seperti yang tadi aku bilang Sobat Fox Oke memang Kalau ngobrol-ngobrol Sama teman-teman Dengan kreativitas tinggi Seperti ini Bakalan seru banget Amin Sama ada satu hits Dari Kahitna setahun kemarin Spesial untuk Mbak Rina Fania Voice of Kutus-Kutus Your Soul Your Hits Fox Radio Jogja Your Soul Your Hits Pengen ngerasain internet Super cepat Hingga 100 MB per second Mau nonton tayangan-tayangan terbaik Dan komunikasi telepon rumah yang jernih Semuanya ada di Indie Home Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan Agar nonton TV jadi lebih leluasa Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia Teleponan lebih seru dengan smartphone Melalui moving phone Dan masih banyak lagi Terus yang lebih seru lagi nih Kalau misalnya kamu mau berlangganan Indie Home Mengaktifkan add-on Mengecek dan membayar tagihan Atau melaporkan gangguan Sekarang mudah banget Bisa melalui aplikasi My Indie Home Daftar Indie Home sekarang Info lengkap kunjungi www.indiehome.co.id Hai guys Sudah nonton film terbaru produksi MD Pictures belum? Yang diangkat dari urban legend Herlina Yang judul filmnya Moon Car Yuk kita tanya-tanya tentang film Moon Car Mas-mas Sudah nonton belum film Moon Car? Saya baru lihat trailernya mas Kayaknya Seru sih cerita horornya Kalau mbak Sudah nonton film Moon Car? Sudah mas Ih Sampai kebayang-bayang ceritanya Semalam nggak bisa tidur saya Serem Tapi seru Wih Ternyata seserem Ih itu ya guys filmnya Pemerannya ada Zara Adisti Safira Ratu Sofia Kanesia Yusuf Dan masih banyak lagi Belakangan ini Suasana pondok lagi nggak enak Film Moon Car mulai tayang tanggal 7 Februari 2024 Di Bioskop terdekat Hati-hati guys Jangan nonton sendirian Fox Radio Jogja Your Soul Your Hits 105,3 Fox Radio Jogja Your Soul Your Hits Masih sama Ica Nombos Sobat Fox Dan teman-teman dari Pengusaha Kreatif Jaya Halo Jujurly ya Aku pertama kali tuh Apa namanya Salah sebut Aku sebutnya Pejuang Kreatif Jaya Sumpah-sumpah Terus aku ngetiknya Di Instagram tuh Pejuang Kreatif Jaya Kok orang-orang Kok mau di tag gak bisa Kok gak bisa Ikepien Terus pas gitu Aku google lah Google Liat Pengusaha Kreatif Jaya Oke Langsung kayak Goplo Jadi Apa namanya Tapi bisa dibilang Ini juga sebuah perjuangan Ya Perjuangan banget Perjuangan dong Perjuangan dong Gimana caranya Supaya Apa Apa namanya Kalian kan Berangkat dari Pengusaha-pengusaha Pebisnis Pebisnis muda Kalau melihat Pebisnis-pebisnis Atau usaha Yang ada di Jogja Menurut You guys nih As orang-orang Yang bisa dibilang Sudah berkecimpung Di dalamnya sudah Lama gitu ya Melihatnya tuh Sekarang tuh Seperti apa sih Kalau aku melihat kan Kayak Coffee shop Everywhere Setiap berapa meter Ada coffee shop Kenapa sih Gimana kalian melihat itu Oke Masih asas Ya boleh Lempar-leparan Lempar-leparan Sepertinya memang Cocoknya memang Jogja itu Awalnya dipenuhi Dengan coffee shop Karena banyaknya Mahasiswa ya Oke Karena ya Dari market Butuh Kebutuhan Jadi coffee shop Menjamur Dan itu memang Yang work Tapi setiap coffee shop Itu work ya Ya ada yang work Ada yang enggak juga Tapi tetap aja gitu Ada aja sih Iya kan Bener-bener banget Ini enggak sih Teman-teman Ada enggak sih Kayak misalnya Pada saat lagi Ngobrol-ngobrol gitu ya Sama teman-teman Dari pengusaha kreatif Jaya Mungkin enggak sih Ada yang memberikan Masukan ke teman-teman Yang mau Membuat usaha Mungkin Lu bikinnya ini aja deh Gitu Sangat-sangat sering terjadi Seperti konsultasi Kayak kasih mereka saran Gitu Oke Jadi itu juga Obrolan yang ada Di dalam pengusaha Sangat sering Sangat sering Nah kalau misalkan Tadi menjawab pertanyaannya Mbak Ica Mengenai Apa namanya Kondisi pembisnis Di Jogja Nah ini sebenarnya gini Yang menarik adalah Sebetulnya ide-ide kreatif Itu banyak banget di Jogja Cuman Kita tetap Aku bilang Teman-teman di Jogja ini Juga harus Belajar dari teman-teman Di kota besar lainnya Oke Seperti di Jakarta Seperti di Surabaya Kenapa? Karena Kalau aku bilang gimana ya Jogja ini Kalau kita ngeliat Dunia ya Jogja ini kayak Eropanya Kayak Europe Jakarta ini kayak US nya Kayak Amerika Jadi disini itu Ada Ada sebuah Ilmu Esensial Ada heritage Ada heritage Cuman untuk Mengindustrialisasi itu Kita butuh belajar dari Jakarta Oke Karena kan Percuma Kalau misalkan kita punya Something yang keren Tapi akhirnya gak bisa berputar Betul Gak bisa berputar Ini harus bisa dijual nih Istilahnya gitu ya Ini harus menghasilkan Dan lain sebagainya Nah kita-kita butuh Belajar dari Jakarta Dari Surabaya Bahkan dari sisi Habit kita berusaha aja Pengusaha aja Kita juga harus belajar dong Kan kita belajar Sama mana saja kan Sebetulnya gak masalah Nah jadi Jogja ini sebetulnya tuh Punya Sebuah harta karun Ya kan Yang bisa Yang bisa di Hidem gem Cuman kita harus bisa Membuat itu Jadi lebih bernilai Gitu sih sebetulnya Oke Harapan dari Teman-teman Di pengusaha kreatif jaya Untuk Pengusaha kreatif jaya sendiri Untuk meet the investors Untuk sharing senja Dan untuk pengusaha Kreatif di Yogyakarta Apa Mas Yodan boleh Mas Yasa juga boleh Mungkin Mbak Siapa tadi Mbak Silva juga boleh jawab Siapa tau dia pengen tampil Iya betul Betul Jadi kalau harapannya sebetulnya Kembali ya Harapannya kita pengen Jogja ini jadi lebih Positif ekosistem bisnisnya Sebenarnya gitu Bisa saling support Sebenarnya Kalau kita sharing-sharing Sama teman-teman Yang di kota-kota besar Nah mereka pun juga Belajar dari kita Kita belajar dari mereka Mereka belajar dari kita Satu yang Mereka tuh sangat suka Dari Jogja itu adalah Apa namanya Ekosistem yang supportif Oke Selalu seperti itu Positive vibes Jadi kita gak mau matikan Kalau disana kan Satu industri kan Lu musuh nih Lu musuh nih Sikut-sikutan Kalau kita Kalau di Jogja itu enggak Nah itu yang harusnya Kita kuatkan Jadi sama-sama Di PKJ ini Kita harapkan Kita bisa menjadi Satu circle yang sama Menjadi membentuk Sebuah ekosistem Yang support terus Yang bisa saling belajar Satu sama lain Bisa support Satu sama lain Contoh yang tadi Diceritain sama Mas Yasa Bagaimana Ada UMKM Ada startup Sebetulnya Kalau dikategorikan Bisa kayak gitu Nah ini kan Memiliki kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Si UMKM ini Jago bikin Apa Generate profit Si startup ini Jago jualan bisnisnya Nah ini bisa Harus bisa saling support Sebetulnya Yang satu di ahli Karena sebenarnya Saling ini juga Mengisi juga Betul Yes Kayak gitu Harapannya kayak gitu sih Bisa saling support Satu sama lain Oke Di tahun 2024 ini Disebut-sebut Ya kan Sebagai tahun Kolaborasi Gitu ya If you guys punya Mimpi Punya impian gitu ya Meet the investors next Gitu misalnya Siapa sih yang pengen Kalian tuh kolaborasi Bareng gitu Kayak Bikin acara bareng Dengan skala yang lebih besar Dari sekarang Siapa yes Kira-kira siapa yes Raffi Ahmad Kali Tekin Asia Jadi memang beberapa hal yang kemudian Dilihat tuh Meet the investor ini Program atau acara yang baru Dari Jogja Bener-bener dari Jogja itu Terkait bisnis yang cukup besar Oke Mendatangkan berbagai pihak Stakeholder Dan kemudian bahkan Supportnya pun Di belakangnya juga Orang-orang yang memang besar Nah kedepannya memang Bisa sekelas nasional Yang kemudian Bahkan Kita bisa mengundang Sekelas menteri Sekelas Orang-orang yang memang Konglo-konglo di Indu itu Turun gunung gitu ya Oke Jadi harapannya memang Empu sendok kali Turun gunung Jadi Bener-bener kayak Ada yang di Jogja itu Mungkin kemana ada Aburan bahkan Di Jogja itu terlalu tinggi Gapnya antara orang Yang terbiasa nongkrong Di coffee shop Sama orang yang Gak pernah ke coffee shop Oke Betul Gimana sih ternyata Orang-orang yang terbiasa Ke coffee shop Sama gak pernah Itu memang kadang Sampai Mereka gak pernah Beririsan cirkelnya Oke Sama sekali gak ketemu Gak ada tuh benang merahnya Gitu ya Oke Harapannya memang Kita yang penting Ada irisan Di setiap Komunitas dan cirkel Itu sih Jadi bisa berkolaborasi Dan bikin sesuatu Yang mungkin lebih besar lagi Investors ini ya Walaupun ini juga Sebuah event besar ya Karena di dalamnya sendiri Kalau aku lihat Rangkaian acaranya Ada seminar Sama investor itu Kemudian ada Speed dating Lalu yang satu lagi Ada networking ya Apa sih Networking itu apa After party Mas sebutannya Banyak gak Aku udah mikir keras banget Bahasanya tinggi Ternyata after party Iya sebetulnya gitu Kan cuman lebih Lebih akrab gitu loh Oke oke Baiklah Jadi nanti Sobat folks Yang bakalan ikutan Ini tuh Sebenernya Biayanya tidak Begitu Mahal ya Karena ada early birdnya juga Masih dibuka gak sih Sebenernya Early bird udah sold out Udah Ngering Tapi harga Ininya sebenernya Cuma 200 ribu aja ya Dan sampai sekarang Masih bisa dibeli Ya kan Tiketnya Buat Sobat folks Yang kepengen Bisa belinya Tiketnya di Meettheinvestors.id Oke Kalau di whatsapp bisa gak Di whatsapp bisa Di mana sih Di instagram Di story itu ya Di instagram itu nanti Ada link whatsappnya Oke oke Itu ya sobat folks Jadi silahkan Ceki-ceki Pengusaha kreatif jaya Instagramnya Sobat folks Cek storynya Disitu Ada link Yang link langsung Ke whatsapp Dan Sobat folks Bisa mendaftarkan diri Hanya dengan 200 ribu Bisa mendapatkan banyak hal Ya 13 investors kita datengkan 13 investors didatengin ya Kan jadi buat pengusaha-pengusaha muda Ayo guys Dateng Ke Meet the Investors Tanggal 3 Maret 2024 Masih ada satu segmen Barengan sama mereka Fox Radio Jogja Your soul Your head Satu segmen terakhir Sobat folks Mepet banget waktunya Tapi gak apa-apa Aku mau tanya sama temen-temen Mas Yodan dan Mas Yasa Udah terakhir ya? Iya dong Gak kerasa ya? Kayaknya baru mulai loh Kamu suka gitu deh Eh diulangi lagi dong Bukan bertanya Tapi pengen mengulangi lagi Atau mengajak Sobat folks Untuk dateng ke Meet the Investors Oke temen-temen semuanya Kita dari pengusaha kreatif Jaya Saya lagi Kita ada event nih Berkolaborasi dengan banyak banget Komunitas gitu Komunitas Pembisnis ya Utamanya di Jogja Nah kita akan mau ngadain Acara Meet the Investors Jadi kita pengen temen-temen semuanya Ketemu langsung sama Para investors Para pendana nih Mulai dari venture capital Angel investor Dan skema pendanaan lainnya Banyak banget yang hadir Kurang lebih terakhir Kita confirm itu ada 13 investor Dateng gitu Nah ini akan kita ajarkan Di tanggal 3 Maret 2024 Di Jogja Expo Center Jogja Expo Center Nah nanti temen-temen Kalau yang mau untuk gabung Ya kan Kayaknya kayak terbatas mbak Terakhir itu kita confirm itu Maksimal itu di 300 Kita close Gitu Tapi ternyata Nah ini semoga Dengan berpindah ke CEC Nanti kita bisa Lebih banyak lagi Cuman kita belum bisa janjiin Gitu Cuma Tapi kuotanya memang terbatas ya Kuotanya memang sangat terbatas Yang mau Gitu kan Gak harus yang udah punya bisnis Ya 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 Oke 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 Barusan aku mau nanya Gak harus yang punya bisnis gitu Kalau mau coba belajar Gitu kan Dengan skema Bisnis Atau skema Yang menarik buat investor Ini kayak gimana Bisa banget Dateng Gitu kan Mungkin ikut ke seminarnya aja Gak ke speed datingnya Gak apa-apa Gitu Ikut ke seminarnya aja Itu bisa Registrasi di MeetTheInvestors.id Atau buka langsung di Instagramnya Pengusaha Kreatif Jaya Yes Disitu ada semua informasinya Sobat Vox Dan kalau gak salah Tempatnya Yudistira Ballroom ya Yes Oke Di JSE Yudistira Ballroom 3 Maret 2024 Mulainya jam 9 pagi Mulainya jam 9 pagi Till drop ya Karena ada After party Biasanya jam 12 Jadi till drop ya Sobat Vox Sampai dengan selesai Sampai dengan Pokoknya teman-teman Semuanya saling mengenal Nanti Dengan investor 3 akrab Itu yang paling penting Dan tentu saja Bisa jualan produknya Yes Betul Thank you so much Thank you Mbak Ica Terima kasih banyak teman-teman Dari Pengusaha Kreatif Jaya Semoga sukses terus Sukses juga Suka depannya Semakin banyak yang bergabung Di Pengusaha Kreatif Jaya Amin Amin Dan tentu saja Saling membangun bisnis Bersama teman-teman Ya Bukan cuma di komunitas saja Ya Tapi tentu saja seluruh Jogja Yes Amin 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 Terima kasih banyak juga Buat Sobat Fox yang dari tadi sudah menemani Aku dari jam 11 Sampai jam 12 Ngobrol bareng sama Pengusaha Kreatif Jaya Jangan lupa di cek Instagramnya Semua informasi tentang Meet The Investors Ada di situ semuanya Masih barengan sama Ica Nombol sampai jam 2 Di Zona Mesin Waktu Sobat Fox Sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja Sekaligus menikmati feature live chat Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store Zona Mesin Waktu 105,3 Fox Radio Jogja Your soul Your hits best I ever had by Vertical Horizon Spesial buat Mbak Nopi Hai Mbak Nopi katanya dia request lagunya dikirim buat Mbak Pangestu Mbak Intan, Ibu Siti, dan Teh Ira Ucapannya selamat beraktifitas Dari Mbak Nopi di Kulon Progo Terima kasih Mbak Ica Sama-sama Mbak Nopi Ya Habis ini aku memutarin lagunya Sting Sobat Fox This is shape of my heart Enjoy Zona Mesin Waktu Fox Radio Jogja Your soul, your hits I will always love you Itu kayaknya grande banget lagunya Bukan Ariana ya Oh dan aku juga mau ucapin happy Sobat Fox Semoga kita selalu dipenuhi dengan cinta Fox Radio Jogja Your soul, your hits 5,3 Fox Radio Jogja Your soul, your hits Krisya featuring Waljina Sobat Fox Dengan semusim spesial buat Mbak Listia yang ada di Jalan Magelang Hai Mbak Listia Kamu sudah lama loh gak request Hmm kemana aja Kemarin tanggal 25 Januari terakhir dia request lagu Udah gitu dia sambil ngolak-ngalik jemuran pula Sekarang dia sambil ngapain ya Mbak Listia kamu sambil ngapain dengerin lagu ini Katanya siang Mbak Ica tetap sehat semangat dan bahagia selalu ya Amin Thank you Mbak Listia juga gitu ya Doa yang sama untuk dirimu Oke Terus buat Rini Rin Ngopi Rin Biar fokus Rin Puter balik Nanti lagunya aku bakalan ini ya Apa namanya puterin Oke Terus ada Mbak Rita Arka Mbak Rita Arka di seputaran Madukismo katanya Request lagu The Radio's Teardrops Salam buat semua yang lagi dengerin Fox Radio Selamat siang spesial buat kembaran aku Rina Fania yang ada di Monosari Makasih Mbak Ica sehat-sehat selalu Amin Terima kasih Sehat-sehat juga untuk Mbak Rita Arka dan juga Mbak Rina Fania Semoga menjadi kembaran yang selalu akur Dimanapun kapanpun berada Oke Aku memputerin lagunya Phil Collins Featuring Marilyn Martin This is Separate Lives Zona Mesin Waktu Waduh Stok kutus-kutus abis Beli di mana ya? Ah online aja deh Wih harganya di bawah Rp170.000 Ini beneran Check out ah Eh bentar-bentar Kalau ada yang jual minyak kutus-kutus Di bawah harga Rp170.000 Bisa dipastikan kalau itu palsu Nih denger kata foundernya Lalu diingat ya Kalau jual kutus-kutus sekarang Rp170.000 Yang di bawah Rp170.000 Palsu Ingat ya Oh iya Pantesan Di iklan gak berani liatin muka sellernya Ya itu Hati-hati ya Karena kutus-kutus yang asli Dengan kandungan 69 tanaman herbal Lebih cepat membantu penyembuhan berbagai macam penyakit Tanpa efek samping Nah biar terjamin keaslian ya Kamu bisa beli kutus-kutus tambah waras Di kutus-kutus yan Superindo Guardian Apotek Kimia Pharma Dan kantor pos seluruh Indonesia Juga Fox Radio Kalau ini kutus-kutus siapa? Akulah Yaudah aku pinjem dulu ya Kamu beli lagi aja Kutus-kutus Joss-joss-joss Jaket Udah Udah Sari yang tangan Udah Iya berangkat Berkendarainya hati-hati ya Tetap waspada Gak perlu kebut-kebutan Karena menurut data yang dimiliki Daerah Isimewa Yogyakarta Angka kecelakaan lalu lintas di DIA Mengalami kenaikan 38,85% Dibanding tahun 2021 Dua faktor utama penyebab kecelakaan Adalah human error Dan kondisi jalan Iklan layanan masyarakat ini Dipersembahkan oleh Fox Radio Jogja Your soul, your hits Fox Radio Jogja Your soul, your hits Zona, mesin waktu 105,3 Fox Radio Jogja Your soul, your hits Lagunya Jakustik Akhiri ini dengan indah spesial Buat Rini Yang lagi dengerin Fox Radio Sambil jalan ya Entah kemana Rini Fokus Rini Beli kopi dulu sana mampir ya Biar enggak Apa namanya tuh Tersesat gitu ya Kayak terarahkan dengan baik Abis ini aku mau puterin lagunya The Radios This is Teardrops Ternyata yang happy Karena ada yang request Lagunya The Radios Teardrops ini Bukan cuma Mbak Rita Arka aja Yang sudah request Tapi juga Mas Irwan Katanya Mas Irwan udah lama Nggak dengerin lagu ini Oh siap Akan aku putarkan Untuk Mas Irwan Untuk Mbak Rita Arka Dan untuk Sobat Fox tentunya This is The Radios Teardrops Eh Makasih ya Udah dengerin Fox Radio Jogja Kalau mau request Langsung aja Di 0887-188-1053 105,3 Fox Radio Jogja Your soul Your hits That was Dewa 19 Terbaik Terbaik Spesial Untuk Ibu Widya Hai Hai Ibu Pak Dapri Apa kabar hari ini Are you good guys Aku sih baik-baik aja Have a good day juga ya Untuk Both of you Ini satu pasangan Yang kemarin Mungkin Valentine's Day Romantis-romantis ya Mereka mah gak usah pake Valentine's Day juga Udah mesram lulu Kalau liat dari Instagramnya One of my favorite Ya kan Aduh pokoknya Seneng deh Ya Semoga suatu hari beneran Bisa ketemu Bener-bener Kesampain Bisa ketemu sama Bu Widya Dan juga pada Lagunya udah aku puterin ya Terus Buat Sobat Fox Juga masih ada satu jam lagi Barengan sama Ica Nembo Ada satu yang bikin aku ketawa Mbak Listia Katanya Udah aman Mbak Tak kareti Cernilane Benra melayu-melayu lagi Cernilane Kata Aku Menganggapnya itu Antena ya Antenanya Merayu-melayu-melayu Katanya Jadi 105,3 nya Delik Sekarang udah aman Dia bilang Oke Kalau gitu Dengerin terus ya Request lagi besok Oke Buat Sobat Fox Mau request lagu Silahkan Masih ada satu jam Bareng sama Ica Nembo Disana Mesin Waktu Request aja di 0887188 1053 Aku yombo Terang ngerti Mbak Listia Cernilan Mungkin antenanya itu Terus disebutnya Cernilan di kareti Nah Cernil di pasar Tradisional Memang dia dibungkus Apa namanya Daun pisang Lalu dibungkus Pakai kertas juga Lalu di kareti Kue memang bener Tapi ne Antena Di kareti Kimung Sobat Fox Sekarang Kamu gak cuma bisa Dengerin siaran Fox Jogja aja lho Fox Radio bisa dinikmati Secara audiovisual Nikmati pengalaman Lebih seru Melalui aplikasi Fox Radio Kamu bisa menonton Siaran Fox Radio Jogja Sekaligus menikmati Ficara seru kan Yuk download aplikasinya Sekarang di App Store Dan Play Store Zona Mesin Waktu 105,3 105,3 Fox Radio Jogja Your soul Your hits The Rolling Stones Sobat Fox AJ Dari album Dari album Goat's Head Soup Yang adalah album Ke-11 versi Inggris Dan ke-13 versi Amerika Dari band The Rolling Stones Ya kan Album ini dirilis Di bulan Agustus Tahun 1973 Oleh Rolling Stones Records Dan Apa namanya Uniknya adalah Album ini itu Direkamnya Di Jamaika Amerika Serikat Dan juga Inggris Raya Tapi Dimixnya Di Inggris Dan Belanda Jadi mungkin mereka bikin album ini Sambil tour ya Tour Tour Eropa Gitu ya Tour dunia Ya kan Jadi Rekamannya di mana Ngemixnya di mana Nah album ini sendiri Terdiri dari 10 lagu Termasuk Their first And top single AJ Yang barusan aku puterin Yang menempati Peringkat nomor 1 Di Amerika Serikat Dan nomor 5 Di Inggris Raya Woo Goat's Head Soup Sendiri menerima Banyak ulasan positif Dan mencapai Nomor 1 Tanggal lagu Album Di Inggris Raya Amerika Dan beberapa Negara lainnya Lalu pernah juga Diproduksi ulang Di tahun 94 Dan juga 2009 oleh Virgin Records Dan Universal Music Habis ini aku juga mau puterin Lagu dari seorang Legendaris Ya Penyanyi yang Aku suka banget Dari aku kecil Dan lagu ini Setiap kali Ada acara keluarga Terus Disitu ada organ tunggalnya Aku pasti bawain lagu ini This is Lionel Richie Stuck on you Zona Mesin Waktu Voice of Kutus-Kutus Your Soul Your Hits 105,3 Fox Radio Jogja Your Soul Your Hits She By Elvis Costello Sobat Fox Jadi lagu ini sebenarnya Dari tahun 1974 Ditulis sama Seseorang Ada dua orang Yang bernama Charles Aznavour Dan juga Herbert Kretsmer Ya Dirilis sebagai single Dan dinyanyikan sama Aznavour Di tahun 1974 Dan lagu ini Ditulis Dalam bahasa Inggris Sebagai lagu tema Untuk sebuah serial TV di Inggris Namanya adalah Seven Faces of Women Oke Lalu Lagu ini sendiri Saking Banyak banget Yang suka Dan banyak banget Apa namanya Peminatnya gitu Maksudnya animonya tuh Bagus banget gitu ya Akhirnya si Aznavour Menulis atau merekam Lagu ini Dalam bahasa Perancis Jerman Italia Dan juga Spanyol Ya Dan juga Apa namanya Kalau misalnya Jadi Gara-gara lagu ini Ditulis dalam berbagai Apa Bahasa Dan dinyanyikan dalam Berbagai bahasa juga Ini tuh Lagu ini tuh Bener-bener terkenal Di seluruh Eropa Ya kan Terkenal di seluruh Eropa Mereka itu Eh apa Si lagu ini tuh Bahkan Mencapai nomor satu Di Irlandia Mencapai nomor satu Di UK Singles Chart Kemudian Lagu ini juga Ada di Billboard Hot 100 Ya kan Jadi Apa ya Emang lagu ini tuh Banyak banget yang suka Nah Semakin terkenal lagi Dan justru Orang-orang yang Kekinian Maksudnya kayak Anak-anak tahun 90-an Itu tahunnya adalah Lagu ini adalah Lagunya Elvis Costello Jadi dia merekam kembali Lagu ini tuh Di tahun 99 Sobat Fox Ya Diproduksinya sama Trevor Jones Dan lagu ini Masuk di film Noting Hill Di tahun 2010 Dan masuk di albumnya juga Tapi sebenarnya Lagu ini tuh Dari tahun 1999 Pada saat lagu ini keluar Sama seperti versi yang pertama Tahun 74 Lagu ini juga Terkenal dan masuk Di tanggal lagu Seluruh Eropa That's why lagu ini Kemudian dipake Di film Noting Hill Yang diperanin sama Hugh Grant Dan juga My favorite Julia Roberts Lagunya emang Bagus Sendu Syahdu Gak bakalan bosan Didengerin Sambil bobo Sambil di jalan Apapun itulah kondisinya Lagunya Elvis Costello Yang she ini Memang The best Next song Lagunya Rod Stewart Sobat Fox I don't wanna talk About it Zona Mesin Waktu Fox Radio Jogja Your soul Your head Fox Team 105,3 Fox Radio Jogja Your soul Your head Savage Garden I knew I loved you Ini lagu enak banget ya Dia dengerin panas-panas begini Kalau di luar studio sih Cuacanya panas-panas ya Aku gak tau Kalau di daerahnya Sobat Fox Gimana Apakah mendung Atau bahkan Sudah hujan Wow Gak tau Kasih laporan Pandangan mata Eh ngomong-ngomong ya Tadi yang soal dikaretin-karetin itu ya Antena dikaretin Ternyata banyak loh Rini juga gitu Kemudian Padapri juga gitu Padapri Jadi Menggandul-gandul Pokoknya gitu deh Biar berat Jadi dia gak kemana-mana Rini juga gitu Barangkali antenanya Besok-besok Di Ini aja Dikasih batu aja Biar dia gak kemana-mana Jadi kalau gak Disemen Jadi steady dia disitu Gimana Ide aku cemerl Enggak ya Terus Aku juga mau Oh iya Satu lagi Sobat Fox Aku mau kasih Apa namanya Berita kehilangan Jadi lupakan Gara-gara si karet Cenil-cenilan itu Ada yang kehilangan STNK motor Oke Modenya serius dulu ya Namanya Mas Thomas Septi Arianto Kehilangan STNK motor Yamaha Mio Tahun 2014 Warna hitam Nomor polisi AB AG 3605 YAB Oh AB AG Oke Nomor polisi AB AG 3605 YAB Atas nama Fioni Novira Azelika Kehilangannya di hari kami 08 Februari 2024 Contact person Yang bisa dihubungi adalah Mas Thomas Septi Arianto Di 0812 5981 8525 Atau kalau Sobat Fox Menemukan STNK Yang dimaksud Bisa datang Kesini Anterin ke Fox Radio Jogja Nanti sama kita Akan dihubungi Orangnya Oke Terus Terus Aku juga mau Sapa-sapa Mbak Rohaya Kemudian Mbak Maria Mbak Maria bilang Bukan nginep Tapi nginep Pantesan Nginep Aku sambil nginep Wah seru banget Aku bilang Ternyata nginep Oke baiklah Kalau gitu sekarang Sambil istirahat Sambil dengerin lagu Iya Oke Aku mau kasih Lagunya ABBA Judulnya Dancing Queen Ini spesial juga Buat Rini Biar matanya melek Sudah Terus Dan akan selalu Memberikan yang terbaik Dan penuh cinta Di 105,3 Fox Radio Jogja Zona Mesin Waktu Fox Radio Jogja Your soul Your head 105,3 Fox Radio Jogja Your soul Your heads That was Bee Gees With Living Ice Sobat Fox Spesial Buat Mbak Rohaya Yang sudah request Lagu ini Katanya selamat siang Fox Jogja Mau minta tolong Puterin lagu Bee Gees Udah aku tolongin Sebelumnya Makasih banyak Dan buat yang bertugas Tetap semangat Semoga sehat selalu Amin Terima kasih Terima kasih banyak ya Buat Sobat Fox Yang dari tadi Sudah menemani aku siaran Yang dari tadi pagi Jam 10 Sudah request lagu Sapa-sapa Bikin lucu Dengan cacatnya Yang absurd Aku masih ketawa Soal karet Dan cenil-cenilan itu Gara-gara Mbak List Semoga Ini bisa menjadi tips Yang sangat berguna sekali Untuk antena-antena radio Di rumahnya Sobat Fox Bisa dikaretin Bedain ya Tolong dibedain Yang karet dua Mungkin yang lebih pedas Pake karet dua Aduh Kebayang deh Udah Receh banget sih Rini juga Aku pesen satu Maka murin fokus Rini fokus ya Minum air putih yang banyak Oke Run 88 Bagus tuh Tapi by the way Terima kasih banyak ya Buat Sobat Fox Dari tadi Sudah nemenin Udah dengerin aku Tadi ngobrol Sama teman-teman Dari pengusaha kreatif Jaya Lalu juga Pokoknya yang hari ini Sudah bersama aku Ya kan Sampai jam 2 siang ini Thank you so much Ya habis ini Ada lagu-lagu Yang diputin Buat Sobat Fox Di jam 3 Ada Kelambi Murah Bersama Yanto dan Sri Jam 4 ada Afternoon Tea Bareng sama Mutia Anissa dan Andi Syarif Dan Dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja Voice of Kutus-Kutus And Sanga-Sanga Dadah Thank you for listening to Zona Mesin Waktu Sobat Fox Sobat Fox Sekarang Kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati feature live chat Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store Terima kasih Super L Shayna Ni'le